Halo Google Drive, kami dari Lightgivers Community, nama saya Debbie dan saya Felicia Kawi Dan sekarang kami akan membahas Lodiak Podcast 2018 Oke, jadi untuk kamu yang berjudul di Akselor Piyo, untuk tahun ini adalah merupakan tahun kematangan untuk kamu Apa itu maksudnya kematangan? Jadi, di tahun ini nanti kamu akan menjadi lebih dewasa daripada sebelumnya Kenapa bisa seperti itu? Karena Scorpio di tahun 2017 akan dipengaruhi 3 planet Iya, 3 planet itu adalah Pluto, Neptunus, sama Jupiter Nah, bener banget, Pak! Nah, buat love lagi Scorpio, buat yang single itu kalian bakal temuin pasangan atau bakal suka sama pasangan yang bener-bener di luar kalian punya tipe, ya gak sih, Deb? Oh, iya bener banget Jadi, nanti misalnya kamu sebelumnya sukanya oriental, tiba-tiba nanti kamu dapetnya yang apa ya Kazakhstan Ya, bisa jadi, tiba-tiba bisa dapet bule gitu, atau orang Indonesia banget ya mukanya Indonesia gitu, Jawa gitu misalnya, ya gak sih? Jadi, tipe-nya beda banget, baik itu secara fisik maupun karakter sih, misalnya tadinya kamu suka orang yang pendiem, eh tau-tau dapetnya yang bercicilan Iya, bener-bener dapetnya tuh yang gak sesuai sama tipe kamu, ya Iya, nah, tapi untuk yang punya pasangan nih, ini waktunya kamu tuh lebih serius ya Bener-bener, bener banget Bener gak sih, Val? Lebih ke, udah masuk ke jenis yang berikutnya ya, kalau gak lo takut ya? Iya Nah, untuk bagian rejeki, nah untuk Scorpio, Scorpio nih khususnya untuk, bukan karir sih, mungkin lebih ke, kayak misalnya kamu nih anak IPA, tiba-tiba sukanya IPA nih, terus Tapi karena kamu gak sesuai keinginan kamu sama orang tua gitu kan, tiba-tiba disuruhnya masuk IPS gitu, tapi gak mungkin sih kayaknya Ada juga IPS dimasukin ke IPA sih, iya kan? Kebalik sih Kebalik ya, jadi Jadi ada mungkin gitu, atau untuk yang kamu yang masih di universitas, bisa juga kamu salah ambil jurusan Bener, kamu bakal mikir kayak apa? Gue salah ya? Iya, jadi misalnya, aduh, sukanya hobinya masak nih, harusnya kan jadi chef, tapi ternyata Kenapa jadi artite? Kenapa jadinya apa? Artite kamu ya? Iya Nah, jadi bisa gitu sih Terus kalau buat rejeki, tahun ini tuh kalian bakal banyak banget pengeluaran, jadi kalian harus milih ya, prioritasin yang mana yang harus di save, yang mana yang harus dibuang Iya, jadi pokoknya intinya untuk Scorpio 2018, hati-hati dalam mengambil keputusan Bener Tertama dalam hal, apa itu, karir, atau aktivitas, ataupun apa ya, sekolah ya Bener banget Jadi bener-bener harus hati-hati sih, supaya yang happy Thank you for watching Bye Jangan lupa buat cek other videos kita untuk kalian yang punya zodiac, dan don't forget to comment, like, and subscribe our videos Saya mau balik dulu, and thank you so much for watching Thank you so much for watching, bye-bye Sub indo by broth3rmax